Halo, jumpa lagi kita dengan Cashball Gaming disini, channel game kita sehari-harinya. Apa kabar semua sahabat disana dan hari ini aku ada di Woodring Wave, satu game yang sudah sangat lama dinantikan oleh jutaan, puluhan juta penggembal di berbagai planet. Dan hari ini adalah tanggal 23 Mei, itu rilis resmi secara global di Indonesia juga sudah tersedia sejak tadi pagi. Jadi kalian bisa langsung download di Play Store, juga langsung bisa mainkan gamenya. Aku sendiri ini pertama kali login masuk ke gamenya dan ingin tahu seperti apa. Ini awalnya, ini adalah cutscene-nya di mana si karakter jagoan kita itu sedang berkomunikasi dengan saudaranya ataukah di unknown goddess yang akan mengirimkan dia untuk misi ke bumi. Iya kalau dilihat dari cutscene-nya sih kayak gitu, dia dijatuhkan dari dimensi yang berbeda, diantah-berantah jatuh ke bawah dan masuk ke dalam kubangan sumur gitu, atau apa itu namanya, ke lembah, ke danau. Nah disitu ini telah terbangun dan kemudian baru bisa sadarkan diri. Kalau dilihat dari cutscene awalnya sih, ini sedikit mengingatkan akan game sebelah yaitu Genshin Impact di mana dia juga dikirimkan oleh unknown goddess ke dunia, jatuhnya di pantai. Kemudian disitu baru bertemu dengan teman-temannya. Nah disini aku sedikit jalan-jalan sampai parping dikit, baru sejam. Adanya juga baru segini, baru kosongan, baru mulai mengetahui gimana cara main dan gameplay-nya sih oke-oke aja ya. Juga monsternya juga baru krocok-krocok yang aku dapat, maklum baru sejam main karena udah keburu untuk shooting dan editing. Nah disini jadi untuk EHO-nya kalian harus parping setiap hari. Kalau ketemu dengan monster itu, kalian langsung bisa hajar dan jatuhkan. Dan kalau sudah, kalian bisa rebut EHO yang ada di dalam monster itu jadi perlengkapan kalian. Jadi semacam memory lah atau emblem dapet disebutnya untuk melengkapi kekuatan karakter kalian. Dan disini untuk battle-nya sih sebagian besar sejauh ini tidak terlalu sulit ya. Walaupun dengan karakter yang seadanya, gamenya juga nggak terlalu bikin kalian sulit. Entahkah kalau kesananya mungkin lawan raja bossnya yang super elite mungkin beda lagi. Kalian ini baru awal, kalau baru awal nanti dikasih yang super elite nanti orang kapok ya. Kemudian disini kita coba ke scene lain itu ada di kota dan kita akan unlock itu map-nya dengan cara disini ya terbuka. Ini mirip banget dengan Genshin Impact dimana kepatung arcon kemudian kita unlock dan map-nya pun akan terbuka. Nah ini mirip ya, nah sebagian banyak arcon atau teleport yang kita buka maka semakin luas pula untuk wilayah map yang bisa kita explore. Nah kayak gitu ini baru sedikit ya, maklum baru mainnya sejam. Nah kalian boleh coba explore disini dan untuk gamenya sendiri kurang lebih 10 gigaan. Nah kalian bisa download sekarang juga ya. Oke, kemudian untuk tim partinya juga nih ada 3 orang ini sedikit gabungan antara Genshin Impact dan PGR. Jadi buat kalian yang pernah main Genshin juga PGR itu happy banget karena ada beberapa eksplorasi dan sistem dieksplorasinya seperti Genshin. Tapi untuk battle-nya itu seperti PGR ya, jadi kalau kalian pernah main dua-duanya kalian beruntung banget ya, lebih cepat untuk mencernanya. Nah kayak gitu, tapi tinggal lupa juga nih aku mau bagiin yaitu oleh-oleh yaitu redeem code buat kalian yang baru main. Nah ini baru main udah dikasih redeem code. Apa aja nih redeem code-nya? Oke, langsung aja sistemnya kita ke setting yang ada di pojok kanan atas. Kemudian klik untuk gambar roda gigi di bawah dan ada gambar tang yang di sebelah kiri. Di sana ada redeem code kalian masukkan. Dan redeem code yang kita akan masukkan di sini adalah would ring gift. Ya, coba kalian masukkan would ring gift. Nah, enter kalau sudah. Dan kita klik confirm. Ya, oke ada tulisannya redeem complete reward has been sent to your inbox. Nah, hadiahnya sudah dikirimkan ke dalam inbox kalian. Oke, kita cek di mail. Oh, ada beberapa hadiah dan ada beberapa email juga ya. Ada tiga email. Kita lihat nih setiap email isinya beda-beda. Ada yang kirim hadiah dengan multiple choice. Ya, ada hadiah uang juga ada hadiah lagi di sini. Semacam Astrid atau Primo game. Kalau Genshin Impact. Nah, ini kalian kumpulkan. Kalian bisa gaca karakter poploid kalian yang ada di banner sekarang. Dan untuk banner yang awalan ini. Di Woodring Wave adanya banner dari Jian. Kalau kalian yang suka untuk batangan, Jian silahkan. Kalau aku sih akan nunggu untuk Yin Lin. Nah, kita akan cek di sini untuk banner yang sekarang. Tuh, dua. Nah, ya gini nih. Kalau Astrid kalian, Primo kalian masih kurang. Maka kalian boleh tambah dengan apa? Kalian bisa top up segera di Lapak Gaming. Ini satu-satunya tempat top up yang terpercaya. Murah dan bergaransi 10 kali lipat ya. Caranya kalian buka webnya. Aku sudah kasih di linknya. Kalian bisa login dengan Google. Kemudian kalian cari gamenya. Dan kalian cari nominal yang cocok dengan kalian ya. Ada yang 68 ribu. Ada yang berapa. Ada yang Sultan ratusan ribu. Tentu saja bergantung dengan kebutuhan kalian ya. Dan untuk sistem pembayarannya juga banyak banget. Ada GoPay. Ada Dana. Ada Oppo. Ada Shopee Pay. Ada Transfer Bank. Macem-macem. Ada juga yang hadiahnya harganya 13 ribu. Itu murah banget. Bisa top up game. Berbagai game di sini. Juga yang perlu pulsa. Bisa juga di sini ya. Dimana di lapak gaming aman, murah, terpercaya. Bergaransi 10 kali lipat. Oke. Nah kalau sudah kalian bisa lanjutkan ke sini. Petualangannya yaitu kita akan mencari quest lagi di desa Kichi Village. Ya. Aku akan coba lanjutkan lagi di sini. Sambil mencoba explore dan masih memahami untuk gameplaynya. Untuk mappingnya, untuk misterinya, questnya, ataupun puzzlenya yang ada. Ya. Kita sampai di sini. Dan aku tadi disuruh untuk baca dapetnya karakter Baizi. Ini karakter yang sudah aku nanti-nantikan. Walaupun karakter ini bintang 4 dan status sebagai healer atau support. Tapi aku suka banget dengan karakter desainnya. Makanya untuk sementara. Karena baru main sejam. Aku jadiin dia sebagai main DPS aja ya. Sambil nunggu nanti ke depannya dapat karakter siapa untuk build up. Nah di sini. Serangannya juga enak. Serangan jauh tentu saja. Ini memudahkan kita kalau nyerang musuh ya. Nanti untuk DPS-nya. Mungkin ke depannya aku akan ambil jindlin kalau sudah ada untuk di bannernya. Nah kalian gimana? Terima kasih nih yang sudah nonton. Jangan lupa. Top up di lapak gaming. Aman, murah, terpercaya. Bergaransi 10 kali lipat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe, like, and share. Bye-bye.